Shalom selamat pagi, mari awali hari ini dengan semangat baru dengan mendengarkan Renungan Pagi. Selasa 28 Mei 2024, Pendamping Ilahi, Matius 28 ayat 20, Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita menanggung di dalam tubuh kita kematian Tuhan Yesus yang merupakan kehidupan dan keselamatan dan kebenaran bagi kita. Kemanapun kita pergi, ada ingatan akan seseorang yang kita sayangi. Kita tinggal dalam Kristus melalui iman yang hidup. Dia tinggal di dalam hati kita sesuai iman kita masing-masing. Kita memiliki kehadiran ilahi yang mendampingi kita, Dan ketika kita menyadari kehadiran ini, pikiran kita dibawa ke dalam penawanan pada Yesus Kristus. Letihan rohani kita selaras dengan seberapa jelas pandangan kita akan persahabatan ini. Henok berjalan bersama Tuhan dengan cara ini. Dan Kristus berdiam di dalam hati kita dengan iman sebagaimana kita memikirkan siapa dia bagi kita dan pekerjaan apa yang telah dia kerjakan bagi kita dalam rencana penebusan. Kita akan dipenuhi bahagia dalam memelihara kesadaran aventurnya Tuhan yang luar biasa ini kepada dunia dan kepada kita secara pribadi. Pikiran-pikiran ini memiliki kekuatan yang mengendalikan seluruh karakter. Saya ingin menanamkan dalam pikiranmu bahwa engkau dapat memiliki pendamping ilahi bersama denganmu. Jika engkau mau selalu setiap saat. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi alam mereka dan mereka akan menjadi umatku. Saat pikiran tinggal di dalam Kristus, tabiat dibentuk menurut keserupaan ilahi. Pikiran diliputi oleh kesadaran akan kebaikan kasihnya. Kita merenungkan karakternya dan dengan demikian dia ada dalam semua pikiran kita. Kasihnya melingkupi kita. Tak kalah kita memandang sesaat saja kepada matahari. Dalam kemegahan pancarannya, lalu kita memalingkan mata kita. Bayangan matahari akan muncul di segala sesuatu yang kita lihat. Demikianlah saat kita melihat Yesus. Segala sesuatu yang kita lihat mencerminkan gambarnya. Sang matahari kebenaran. Kita tidak lagi dapat melihat hal lain atau berbicara tentang hal lain. Bayangannya tercetak pada mata jiwa dan mempengaruhi setiap bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Melembutkan dan menundukkan seluruh sifat kita. Dengan memandang kita diselaraskan dengan keserupaan ilahi, bahkan keserupaan dengan Kristus. Kepada semua orang yang bergaul dengan kita, kita memantulkan cahaya terang dan keceriaan dari kebenarannya. Kita diubahkan secara tabiat, karena hati, jiwa, dan pikiran diubah oleh pantulan. Dia yang mengasihi kita dan menyerahkan dirinya bagi kita. Testimonies to Beisters and Gospel Workers, halaman 388-389 Renungkan lebih dalam, kapan hari ini saya akan meluangkan waktu untuk terus memandang Yesus? Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini boleh bangun dan kembali boleh dikuatkan dengan firman. Berkati firman ini boleh menuntun kami sepanjang hari ini. Hari ini Tuhan dalam segala aktivitas pekerjaan dan pelayanan kami, dimana pun kami pergi dan berada bela janji perlindungan penyertaan Tuhan, boleh menjadi bagian dari masing-masing kami, orang tua, sana, saudara kami. Ini doa kami Bapak, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya. Amin. Demikianlah rendungan pagi hari ini, silahkan share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media dan follow kami di Instagram dan Facebook at Cornelius Media. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa esok hari. Terima kasih telah menonton!